Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaci dan kali ini akan kita ulas permanen menarik Fabiano Caruana saat menghadapi mantan juara dunia legendaris Magnus Kalsen pada turnamen Norway Jazz Tavenger tanggal 30 Mei 2023. Permanen menjadi menarik tatkala Caruana berhasil memacu kuda cantiknya dengan baik, sehingga promosi pion bebas sulit dipendung yang memaksa Kalsen menyerah. Mari langsung kita simak partenya bersama. Fabiano Caruana mengawali permainan dengan pion E4 dan Magnus Kalsen menjawab pion E6, pembukaan Brancis, dan permainan berlanjut dengan pion D4, pion D5. Lalu Caruana memilih variasi win over sebagai lanjutan dengan mengembangkan kudanya ke C3. Setelah Kalsen mengembangkan kudanya ke F6, sekaligus menambah tekanan terhadap pion pusat E4, Caruana mendorong pion ke E5. Balik mengusir kuda, dan setelah kuda hitam F mengintar ke D7, pion putih maju ke F4, sehingga membuka kemungkinan pion ini maju ke F5 ke depannya. Pion C5. Posisi ini sudah muncul dan dianalisa sejak tahun 1800-an, dan pernah dimainkan oleh pecatur-pecatur terkenal masa itu, seperti Lasker, William Stennis, dan Billsbury. Posisi yang disebut variasi klasik dari pembukaan Perancis ini, bertujuan memberi kesempatan putih keuntungan ruang, dengan ide akan memberi serangan balik di pusat ke depannya. Lalu Caruana melanjutkan permainan dengan mengembangkan kudanya ke F3. Sekaligus mendungi pion pusat D4, dan Kalsen mengembangkan kudanya ke C6, untuk menambah tekanan terhadap pion D4. Dan untuk memperkuat pion ini, kaca putih petak gelap berkembang ke E3, pion A6, kuda E2, guna memberi kesempatan pion C maju ke C3, untuk memperbaiki struktur pion pusat, serta memperkuat kedudukan pion pusat D4. Lalu Menteri Hitam berkembang ke B6, menekan pion B2, sekaligus menambah dominasi terhadap diagonal B6, G1. Dan untuk menghadapi ini, Caruana menggeser menterinya ke C1. Dan setelah Kalsen mengembangkan gajahnya ke E7, sebagai persiapan rokade, Caruana memperbaiki struktur pion pusat dengan mendorong pion ke C3, yang membuat posisi kedua pemain seimbang. Rokade, pion G3. Agar gajah petak terangnya yang tercepit bisa berkembang dengan Viancinto ke G2. Pion F6. Langkah yang cukup lasim dalam pembukaan Perancis saat ada posisi pion putih di E5. Gajah G2. Pion pukul pion D4. Dan pion putih pukul balik pion D4. Di sini, pada level Green Master, juga kita jumpai lanjutan pion pukul pion E5. Namun di sini Kalsen memilih mendorong menteri ke A5, yang juga sebuah posisi yang pernah dimainkan pada Green Master level. Setelah Caruana menutup skak dengan kuda ke C3, Kalsen mereposisi kudanya ke B6 untuk memantau petak C4. Dan sebelum melakukan tindakan pengaman terhadap petak C4 yang diincar kuda hitam, terlebih dahulu Caruana pukul pion F6 dengan pion dengan tembok tekan gajah. Setelah gajah hitam pukul balik pion F6, barulah Caruana mengambil tindakan pengamanan terhadap petak C4 dan A4 dengan mendorong pion ke B3. Langkah natural mengontrol lajur terbuka sekaligus memberi ancaman terhadap menteri secara tidak langsung. Maka dari itu Caruana menghindarkan menterinya ke D2. Dengan ide ancaman ke B4, guna menekan kuda dan menteri. Dan sebagai antisipasi terhadap ancaman ini, Caruana menarik kudanya ke E2. Menteri pukul menteri D2, gajah pukul menteri D2, benteng C7, benteng A C1. Memperbutkan lajur terbuka C, sekaligus ancaman tersembunyi gajah ke A5. Dan untuk menjawab ini, benteng hitam F bergeser ke C8. Pion F5. Menekan pion E6, sekaligus mengosongkan petak F4 untuk gajah. Dan untuk merespon ini, gajah hitam meluncur ke A3, ganti menekan benteng. Setelah benteng C menghindar ke E1, gajah hitam mundur ke B4, menekan gajah, yang berpotensi melancarkan serangan sekaligus pin gajah ini terhadap benteng. Gajah pukul gajah B4, kuda pukul gajah B4, sekaligus menekan pion A2, dan mengincar petak C2. Pion pukul pion E6, dengan tempat tekan gajah. Gajah pukul pion E6, kuda F4, menekan gajah dan pion. Gajah F5, kuda E5. Menempatkan kuda ke petak yang sangat ideal, sekaligus memberi kesempatan gajah, menambah tekanan terhadap pion pusat D5. Pion G6, pion G4, menekan gajah sekaligus mempersiapkan mendorong pion ke A3, untuk menekan kuda hitam, yang punya tanggung jawab melindungi pion D5. Dan untuk menghadapi ini, gajah hitam maju ke E4. Gajah pukul gajah E4, pion pukul gajah E4, pion A3. Kuda 4 D5, benteng pukul pion E4. Hingga posisi ini, kedudukan kedua pemain kurang lebih masih sama, meski putih unggul satu pion. Dan di sini, kuda hitam pukul kuda F4, lalu diikuti kuda satunya menduduki peta D5, hitam tetap bisa menyamakan kedudukan. Namun dalam permainan aslinya, Carlsen memilih mendorong benteng ke C3, untuk menekan pion lemah B3 dan A3. Dengan konsekuensi, baris belakang, utamanya peta F6, E7, dan D7. dan Carlsen memanfaatkan kesempatan ini, dengan mendorong kudanya ke D7, untuk menawarkan pertukaran kuda, dan punya kontrol yang lebih luas di baris belakang, utamanya peta F6. Hingga di sini, posisi putih memang sedikit lebih unggul, dan menarik benteng 3 ke C7, untuk memperkuat baris belakang, atau menggeser benteng ke D8, untuk menekan kuda, yang bagai duru dalam tenggorokan, alternatif yang perlu diambil hitam. Namun dalam permainan aslinya, Carlsen memilih memukul pion B3 yang gratis dengan benteng, yang membuat pion kedua pemain sama, dengan tembok tekan pion A3. Namun akan kita saksikan bagaimana Karwana, mengolah kelemahan baris belakang hitam ini dengan cantik, terutama memanfaatkan kedudukan kuda putih yang berkasa di peta D7, yang diawali dengan kuda pukul kuda D5, menambah tekanan terhadap kuda B6, serta memperkuat kontrol terhadap peta penting F6. Di sisi lain, kuda di D5 ini juga mengincar peta penting E7, dengan potensi taktik garpuan terhadap raja dan benteng. Maka dari itu, Carlsen terpaksa memukul kuda D5 dengan kuda. Dan disinilah ada langkah kunci yang membuat posisi Karwana semakin kuat. Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pencinta catur, menebak langkah terbaik putih dari posisi ini, yang juga menjadi pilihan Karwana. Oke, mari langsung kita socokkan saja. Disini, Karwana mendorong bentengnya ke E5, menekan kuda untuk memperbutkan peta penting F6. Bila hitam berusaha melindungi kuda dengan menarik benteng ke B5, maka benteng putih akan melakukan manuver pukul kuda D5. Setelah benteng pukul benteng D5, maka kuda putih akan meloncat ke F6 sekak, garpuan terhadap raja dan benteng, yang akan membuat benteng hitam jatuh. Maka dari itu, Carlsen menyingkirkan kudanya ke C3. Dan setelah Karwana menempatkan kudanya ke peta penting F6 dengan timbul sekak, Magnus Carlsen menyerah. Karena Karwana unggul posisi yang lebih baik, terutama dengan adanya pion bebas di D4, yang sulit dibendung untuk menuju ke peta promosi. Bagi yang ingin analisa lebih lanjut bisa tetap disini. Kalau kita amati papan, posisi dalam keadaan terbuka, dan banyak kemungkinan langkah yang bisa terjadi. Mari kita coba yang paling mungkin terjadi, yaitu lanjutan raja ke G7. Di sini, putih bisa merespon dengan mendorong pion ke D5. Bila hitam melanjutkan dengan kuda ke B5, untuk mengadang laju pion putih, benteng putih bisa ke E7 sekak. Raja F8, benteng pukul pion B7. Kuda D4, terus berusaha mengadang pion putih menuju peta promosi. Kuda pukul pion H7 sekak. Raja G8, kuda F6 sekak. Raja F8, benteng pukul benteng B3. Kuda pukul benteng B3, pion D6. Kuda D2 menekan benteng, benteng F4, mengurangi gerak-gerik kuda hitam. Raja G7, pion G5, untuk melindungi kuda, sehingga benteng putih bebas beraktifitas. Benteng D8, menekan pion, Raja G2. Kuda B3, benteng E4, mengincar peta E7. Tentu pion putih ini masih kebal dari benteng. Karena ada manuver kuda putih, ke E8. Bila Raja ke F8, maka pion bisa maju ke D7. Dan bila Raja ke F7, benteng E7 sekak. Raja F8, kuda H7 sekak. Raja G8, pion D7. Dan berikutnya mempertimbangkan benteng B3. Terlihat, hitam sulit menggagalkan pion putih promosi. Dan bila benteng pukul pion, tentu akan dipukul balik benteng putih. Tentu putih menang dengan mudah. Demikianlah para pecinta catur. Permainan yang menarik antara Fabiano Caruana saat menghadapi Magnus Carlsen pada turnamen Norweges tanggal 30 Mei 2023 yang diwarnai dengan manuver pion dan kuda yang menarik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam ulasan video catur yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.